Hari ini aku ngobrol dengan Andox dari channel Andox Free Gaming Seorang konten kreator game nostalgia dan streamer monster ranter juga Apalagi dia terkenal sering sekali ngebantuin player-player baru yang lagi stuck dengan sistem orderan quest Penasaran aku nih siapa ini Andox dan gimana cerita di balik channelnya Let's go Andox Halo selamat malam Om Det Makasih banyak Andox ya mau diundang untuk bikin kita ngobrol-ngobrol pulang kerja lagi loh si Andox Iya ya itu karena apa juga karena kan tadi selesai apel makanya juga agak larut pulangnya Tapi yang penting udah free lah gak ada kesubukan sama sekali ya Jadi udah bisa ngobrol bebas kita ya Om Detox Oke Aku tuh pertama kali ngelihat channel Andox tuh tahun tahun 2023 lah waktu awal-awal live stream juga Waktu itu kalau gak salah channel waktu itu masih belum pakai ikon yang kucing apa-apa ada posen warna kuning itu Terus sering lihat aku live stream monster hunter freedom unit itu pertama kali lihat itu dari awal memang udah di bikin channel yang untuk monster hunter atau nyoba-nyoba yang lain dulu pertama Oke jadi gini ya Om ya sebenarnya itu aku kan Oh tunggu pertama-tama itu Aku itu bikin channel channel musik dulu Om Oh di yang ini juga atau channel yang lain Di ini sih sebenarnya Oh masih berarti gado-gado juga ya malam-mal berarti ya Iya cuman sekedar ini aja eh fun coba-coba nge-youtube Karena ada teman-teman yang lain juga bikin channel musik Dulu channelku ini bukan nama Andox free gaming atau gimana ya atau Andox gaming yang sekarang Boleh tau gak apa dulu namanya? Dulu namanya Andox official 02 Official 02 Pokoknya itu cuman sekedar ngisi aja sih aku pikir aku fokusnya ke channel musik Aku hobi musik ya Oke Ketika aku bisa musik Main alat musik kah ditunjukin disitu atau nyanyi atau cover lagu? Main alat musik Uh megang apa? Gitar Wih Terus Tapi ini saking ininya aku penasaran lagi kan Aku fokuskan ke musik Cuman kendalanya om disitu pas aku ketika upload-upload musik cover Oh ternyata aku kan juga pengen nyoba ya untuk jadi youtuber ya Aduh ternyata banyak copyrightnya kalau channel musik Oh iya kalau musik ya lebih gampang kena copyright ya Ya karena kan musiknya ora aku kan suka cover gitu Betul betul Musik yang aku suka aku ngikutin-ngikutin aja Nah jadi aku pikir gini Gini aja deh Sebenernya aku itu udah gak niat lagi untuk konten Karena pikir mau ngapalagi Mungkin cuman sekedar ini aja om ya Kayak gak terlalu serius ya Iya 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 Tapi pas ketika aku liat ini channelnya Windabasudara sama Regi si Miawawk itu Oke Loh ada channel game juga kah? Kan aku kadang liat orang yang streamer game waktu itu Aku kadang juga nyimak Ih ini main game-game nostalgia dari 2000 Berapa ini game-game jadul yang pernah aku mainin dulu waktu sekolah itu om Windah kan juga awal-awal dia main ini kan Main RPG jaman-jaman dulu juga kan Emulator dia mainkan Nah sebenernya itu aku udah gak ada niat lagi buat Mau main game ya Karena aku pikir aduh gak gede udah tua Iya Bobi itu ditinggalin deh Ih aku liat-liat ternyata bisa menghasilkan juga ya disitu ya Terus aku liat aku juga kan kalau main game juga hobi Boleh juga ya aku main game punya pengalaman Karena saking memang sampai di waktu aku sekolah dulu Iya Sampai sampai Minta maafnya saya pernah bolos gara-gara tergila-gila ke rental Ke rental Sama Iya Aku paling kebal dulu memang Tia Aduh sama guru-guru aku dulu Oh itu kamu gak pernah belajar Kenapa kamu selalu hobi main game Kapan kamu naik kelas Eh tapi pribadi Pribadiku sih menurut aku itu Aku gak ngaruh ya Intinya aku untuk pelajaran di sekolah Gak mengganggu juga di Ini main game Aku juga tau jamnya Orang tuaku juga didik aku kan yang bagus Nah itu memang karena Aku mau niat ya Aku main lagi Nah ketika aku nonton channelnya Itu windabasudara sama Wih Kalau gitu aku coba aja deh Pertama-tama itu Game apa udah pertama kali coba Game Monster Hunter Oh udah langsung Monster Hunter Berarti sebelumnya ini ya Sebelumnya udah pernah main dulu Monster Hunter berarti Oh udah waktu aku SMP Monster Hunter apa pertama kali ini coba Aku main Monster Hunter 1 Yang PS2 berarti ya Ya PS2 aku main Sampai tamat waktu itu Waktu itu aku belum tau main online Dia cuma village doang yang tamat Emang satu Terus? Aku waktu itu nonton Pernah juga kan Aku waktu main Monster Hunter Monster Hunter 1 Aku nonton di Youtube juga itu Udah ada Youtuber Monster Hunter kayaknya Zaman itu udah ada Tapi Youtube itu masih belum terlalu rame ya Itu tahun berapa dos? Tahun berapa ya Aku udah lupa om itu Kayaknya udah tahun 2009-2010 kayaknya itu Oh iya itu juga awal-awal Youtube itu Iya Aku nonton disitu Itu aku punya panutan disitu sebenernya Waktu aku suka Monster Hunter Aku pasti punya panutan Kenapa aku suka Iya Siapa itu? Masih ingat gak? Masih ingat dong Siapa itu? Aku udah tau Nama Youtube-nya kalau gak salah Mark Shooter Mark Shooter Masih jalan gak Youtube-nya sekarang? Enggak kayaknya Tapi video-videonya masih ada deh Kayaknya 15 tahun yang lalu itu Mark Shooter Itu aku lihat dia bermain MH1 Sampai MH Freedom dia mainin Pokoknya aku terkesima dengan gaya permainannya Sampai aku coba main Monster Hunter Ya memang agak sakit-sakit hati juga Kan awal-awal ngeselin main-mainnya Gimana Itu emang aneh itu Apalagi Monster Hunter 1 Mukulnya pake analog Gak ngerti aku gimana Kok bisa gitu bikin game dia Nah benar sekali Pokoknya aku main itu Muter-muter analog Aku pake GS itu Muter kiri Muter kanan Belum bisa nge-charge-nge-charge kan Grand Sword kan Belum bisa Belum bisa Kadang juga Aku Jujurnya Karena dulu kan Mas Jaking Pusing atau gimana Aku pernah coba pake Fit Armax Ingat Armax Apa itu? Kayak Codebreaker ya? Ya Codebreaker Codebreaker kan Itu mungkin di laptop Atau Untuk komputer ya Itu waktu itu Codebreaker GameShark Mirip-mirip lah ya Dukun-dukun item juga Ya GameShark Di Playstation 1 Kalau GameShark PS1 Itu untuk PS1 Kalau untuk PS2 Itu Armax Oke Tapi Gak semua ya Karena aku saking penasaran Cuman ngetes doang sih Mungkin kadang juga Membosankan Kalau nge-chain Aku orangnya itu Pengen nyoba memang Detail itu Kayak memang Si Mark Shooter itu Aku main dari awal Walaupun ya Enggak Pro-pro amat ya Intinya aku bisa main lah Bisa tenang lah Bisa menang Itu udah Pas Pas jaman itu Udah nyoba-nyoba Untuk rekam-rekam Wah belum pernah Oh memang Mau main dulu aja Berarti ya Aku udah ada PS2 kan Ya Ya Aku main Monster Hunter Makanya itu Aku kaget lihat Channelnya Winda Channel itu Game-game Yang pernah aku main Resident Evil Pokoknya PS2 Hampir semua Ini aku pernah main Semua loh Ini udah aku tamatin Semua loh Mau main Mode artnya Fairy artnya Pokoknya aku udah Udah semua Aku udah sampai Bosan itu Saat itu Aku pikir Udah Kalau aku udah kerja Mungkin udah Bensi aku main game Karena Aduh aku lalui Semua Apa semua Rasanya itu kan Kayak Kadang-kadang kita kan Kalau udah Ya kayak udah kerja Ada sekolah Sudah selesai Ngerasanya itu Main game itu Kayaknya Yaudah lah Ngapain lagi Main game Ini kan juga Ada dulu Gitu kali Tapi kalau udah Kepegang Mungkin bangkit lagi Ingatannya Kayak Nostalgia Jadi Pas aku Ini udah Lama ya Aku vakum Pas udah masuk Dinas Sudah jalan kerja lah Ya Kadang-kadang juga sih Kalau aku liat Rental Aku coba Main Rental Di PS3 Tapi udah bukan Monster Hunter PS3 apa Biasanya ya Kalau orang Tiga Biasanya Enggak Ada game yang Aku sempat Aku tamatin Di PS3 Pas di Rental itu Apa Sniper Ghost Sama Mortal Kombat Oke Aduh Aku gak relate Lagi PS3 Karena jaman-jaman PS3 itu kan Di tahun-tahunnya Warnet kan 2010 Game-game online Di Warnet Waktu itu kan Lagi rame-rame Aku gak pernah Ngerasain tuh PS3 Rental PS3 PS2 masih lah Oh iya Itu pun aku Kalau PS3 Gak semua juga ya Cuman ada Permain game itu aja Terakhir lagi Udah enggak Oke Terus Yang Udah nyobain Apa Mau nyoba main game lagi Ngetes-ngetes Udah setelah Ngeliat Winda Sama Regi Pertama kali Punya niat Untuk ngerekam Game sendiri Di Youtube Kalau aku Pertama kali Aku Nge-upload Ini ya Game ya Iya Di Youtube Di channel yang musik Ini tadi Jadi awalnya Itu awal Aku upload Video ke Youtube Video Hunter Hunter Ini Itu Januari 2022 Om Oke Eh Gak terlalu Masih gak terlalu lama ya Berarti ya Gak terlalu lama Berarti gak lama juga Ditinggalkan channel itu Berarti ya Iya Udah berapa Sab waktu itu Masih ingat gak Waktu itu Sabs Baru 200 Mungkin Oke Masih awal-awal Ya Awal-awal Bukannya ya Itu awal-awal itu Ya Sabs Itu sih Aku Teman-teman Aku Semua Aku Suruh Sabs Aku Pikir Bantu dong Sabs Udah Sabs aja Mau nguntun Atau enggak Udah Teman-teman Aku panggil Teman-teman Yang di kantor Yang dia Tau kan Aku gitu juga Keluarga Aku tagih semua Mau Omku Mau Siapapun Bahkan Aduh Pacarku Aku suruh Pokoknya Minta tolong ini Iya Tambahin aja ya Sekedar-sekedar aja Nah Jadi awal 2022 Itu aku udah upload Kalau untuk main game Udah lama ya Tapi untuk Upload game Monster Hunter 2022 Itu pun Pertama kali Januari ya Betul-betul awal ya Iya awal-awal Januari Karena aku prinsip Awal Januari Aku coba Untuk Mau Upload Content game Karena gue pikir Content game itu Enggak ada copyrightnya Kadang ya kita dapat ya Iya Musiknya pun Biasanya Udah Disetel Enggak copyright Kayak kita main RE Atau main Apa yang misalnya Persona gitu kan Musiknya tuh udah pasti Aman biasanya Apalagi game yang udah lama Kayak Monster Hunter kan Ya bener Jadi Pas Awal aku upload itu Monster Hunter Freedom Aku upload pertama Oh Freedom pertama Oke Freedom Karena kan begini Aku kalau pas upload itu Aku udah main di Emulator PPSPP Oke Iya udah lancar juga Emulator zaman itu Udah bisa online ya Tahun-tahun itu ya Kayaknya ya Udah bisa online Oke Aku pake hp Pertama Oke Jadi aku pake hp Aku upload Ya pokoknya Aku share Sebagaimana cara mainku ya Maksudnya Bukan orang lain ya Ini Cara mainku Jadi mungkin Kan aku pikir Aku share-share aja Ilmu-ilmu lama aku Waktu sekolah dulu Aku main game ya Iya Jadi makanya Aku sering kalau Upload video Selalu aku Buka intro Pembukaan ya Sebagaimana ya Oh Kayak ini ya Kayak orang Kasih tutorial lah Mirip-mirip gitu lah Iya Jadi aku bilang Mengenai Oh Lawan monster ini Bisa pake ini Senjata apa Mau dipake Ini Penangkalnya apa Witnessnya apa Ya pokoknya aku Sesuai dengan Apa Ini ya Maksudnya Cara aku sendiri ya Intinya Gak harus aku Ini orang lain Walaupun juga Sebagian aku minta-minta Ilmu ada Temen-temen yang lain Yang aku temui Ya bisa share-share juga ya Aku juga Ini Kombinasikan itu loh Sebagian Iya Sebagian besar Aku pake caraku sendiri Waktu aku masih Main di Jadu dulu Main di PSD Waktu masih sekolah ya Terus Gimana respon Udah ada Udah langsung ada respon Dari orang-orang Atau gimana Video pertama Monster Hunter Freedom ini tadi Masih Komen orang Atau gimana Ngeshare-share videonya Ada Mungkin ada temen-temen yang Nyubi juga Mungkin yang belum pernah main Kan bisa ngikutin Tutorial yang aku bikin Walaupun simple Intinya menang dulu Itulah Udah selesai Clear Jadi aku sebelum Aku upload ke Youtube Udah aku pastikan Oh ini mantap Sampai kurekam Sambil menjelaskan Sampai selesai Sampai menang Melawan monsternya Udah lumayan di konsep Juga ya Abis itu Dari Freedom 1 Itu banyak videonya Atau Sampai tamat Freedom 1 Sampai tamat Tapi Village Duang Village Kemudian Aku Coba Di HR MH Freedom itu HR Lawan Fatalis Itu lawan Fatalis Di MH Freedom itu Itu Badas banget Fatalisnya itu Apalagi Freedom 1 lagi Aduh aku gak ngerti Itu susahnya kayak apa Itu lumayan ketolongnya Karena ini kan Tombolnya Karena udah pake tombol PSP Udah gak segila Kita main waktu PS2 Jadi Udah enak Udah enak itu Pokoknya aku main Dari awal Aku Spam Butuh perjuangan Sampai Pernah ganti gamepad aku Sekarang-kira Saking dongkolnya Rusak Pokoknya aku spam Pelan-pelan Sampai HRnya selesai Itu Oke Lama Itu Itu Butuh berapa Bulan ya Aku Sampai Kenaik ke HR MH Freedom itu Tunggu Unlock Eh tunggu HR itu Berarti Full Solo Berarti ngerjakannya Yang Yang Ini si HRnya Iya MHF Ternyata Teman Gak semua Aku mainin Di HR Gak semua Video-video tertentu aja Dan Aku cuman share Kebanyakan Di Village juga Ya Karena Kalau main Solo Itu Kadang juga makan waktu lama Namanya juga HR kan Iya Setelah Freedom 1 Lanjut kemana Apa langsung ke Freedom Unite Atau Portable 3 Atau yang mana lagi Naik ke Freedom 2 Freedom 2 Eh tunggu Freedom 2 Oh Tigrex ya Eh nargaku gak Apa Tigrex Lupa Tigrex Tigrex Oh Tigrex Oke Itu kan MHF2 Kan dia cuman Sampai HR doang Ya Akantor Freedom 2 Oh iya Karena kan Unite kan Dia sambungan jirengnya Kan Ya Nargaku gak Terakhir Ya Oke Sambungan jirengnya Jadi aku mulai dari Bikin video Dari MHF2 Aku upload lagi Udah mulai main-main Live online gak Atau masih sistemnya Upload-upload dulu Upload-upload dulu Aku nanti Online Pas main Freedom Unite Oh Main Freedom Unite Nah dari situ juga aku Temu Ya teman-teman Ini juga Kawan-kawan lain ya Kawan-kawan lain Aku ketemunya di Guru Facebook juga Jadi Mainnya itu Mabar Lewat Hunterverse Wah itu main Super jujur itu Iya Pokoknya aku Ikuti alur aja Sampai nanya-nanya Aku pertama Live stream itu Pakai HP Waktu itu Ada videoku Itu paling pertama Live streaming Judulnya apa Mencari Mega Juice Atau apa Pokoknya aku coba aja Yang penting ada Konsep Judul Ah coba aja deh Gimana pengalamannya Pertama kali live stream Soalnya kan Sistemnya upload dulu nih Ada jalan berapa bulan Itu menjalan live Atau udah lama Oh udah lama om Waktu itu Aku fokusin dulu Ke upload Youtube Video Youtube Ada setahun Kayaknya Gak setahun deh Cuma segedar 4-5 bulan lah Oh udah mulai terbiasa Itu kan Walaupun Aku Kalau live stream Ya Gak sebagian yang mampir sih Walaupun Cuma sedikit Temen-temen yang mampir Aku waktu pertama streaming itu Kayak Bahasaku Kahku gitu loh Masih belum Biasa menyapa Penonton Dengan Aku kan Biasa kan Kalau bahasa-bahasa Kayak sekarang kita ngobrol Kan bahasa-bahasa Indo Bahasa-bahasa Gaul gitu lah Yang gampang masuk ke orang lah ya Gampang cair Aku kan Asalnya dari menado Ketawa Kalau aku jelasin itu Campur logat menado gitu loh Sama kayak akulah Karena aku orang Sumatera kan Pasti keliatan lah Logat-logat kita ini Iya Makanya Bang orang mana Bang itu logatnya kesambung Makanya aku ketawa Kayak malu-malu Tapi kan Aku perbiasakan gitu loh Jadi karakteristik jadinya Iya Eh lama-lama Udah biasa juga Cuma sampai adekku itu Dia ngintip aku Dibilang Eh Sampai Aku selesai streaming Aku ke dapur Dibilang Tumben Bahasa gaul Bahasa manado itu Saya bilang Sudah begitu Gak mungkin Saya mau ngomong Bahasa manado Mungkin teman-teman Yang dari mana Dari luar daerah kan Pada bingung Kalau jelasnya Seperti apa Saya harus Jelasnya Walaupun agak Ya Nge-lag dikit Awal-awal streaming Kan kita ketemu Bukan cuma Di daerah kita aja Kan semua gitu loh Orang kan macam-macam Asalnya kan Ya Dari situlah aku Dari situlah aku memang Ya rajin Streaming Streaming Sampai aku Pertama kali seribu Ya Kalau Aku itu Streaming Paling tinggi Durasi Sejam waktu di hp Oh karena di hp Berat juga ya Sambil main Emulator Sambil live stream Berat Aku berhenti Itu kalau Baterai ku Udah kasih kode Baterai sedang Bentar lagi habis Oh iya ya Soalnya kalau Dia hajar Kasih kabel Panasnya kan Makin parah ya Iya Terus Pak Pake data lagi Oh iya Abis kan Streaming Di hp Nah Setelah itu di hp Aku ada rejeki Dikit Tahun 2022 Pertengahan Kayaknya Aku Beli pc Wih Upgrade Upgrade Aku coba pc Pokoknya aku mau niat Karena aku pikir Lumayan lah Kalau aku Mungkin Have fun Dapat banyak teman Teman mabar Dapat Pokoknya Komunitas Tunggu sebelum aku beli pc Aku udah bikin grup discord juga Oh untuk ngumpulkan kawan-kawan mabar ya Iya Pokoknya aku kumpulin semua aku Prinsip aku itu Tujuan aku bikin grup Biar Banyak teman Terus kita punya Apa kita pun Sefrekuensi Bisa mabar-mabar Main juga kan Kalau discord aktif Kadang-kadang kan lucu-lucu kan Iya Ada juga Aku juga heran om Cuman game doang Ada juga yang baper Wih Tapi kadang-kadang Iya sih Kalau Teman-teman Ada-ada aja Ada-ada aja Padahal mau serantar Game-nya Seru-seru aja kan Maksudnya kan Gak serius-serius sekali Kita kalau Kalau main sama-sama Justru Makanya aku heran Bukan cuman Untuk Ini anak-anak Bahkan ada juga yang orang tua Tapi Iya Gak lah Cuma Aku prinsip bilang Cuman have fun aja Jadi jangan terlalu Serius ya Kita cuman have fun aja Orang main Nah disitu aku fokusin Untuk Nge-streaming Monster Hunter Walaupun Pengalaman ku juga nih Di New Gen Atau apa Belum seberapa juga ya om Aku juga masih termasuk baru Udah coba waktu itu Game 5 Apa MHW Udah coba Udah main Atau belum MHW Waktu itu belum Pas aku Beli PC Aku udah beli gamenya Tapi belum Aku main game PS2 dulu Aku mainnya di PC Oh menyampaikan hasrat Nostalgia tadi rupanya Iya Jadi aku coba Jangan dulu lah MHW Pelan-pelan dulu Oke Itu pertama Aku nge-streaming Game PS2 apa ya Di PC Aku main Sniper Elite Sniper Elite Oh tau Aku main juga tuh Yang keberapa Sniper Elite PS2 Cuman Sniper Elite aja Eh tunggu Sniper Elite Yang ini Nama karakannya Oh aku pernah mainnya Yang V2 Yang udah di PC Waktu itu Yang tonton Kapan ya Oke Sniper Elite Jadi Jadi Pas aku Main Sniper Elite Itu Pokoknya Yang nonton itu Sampai muak Itu ada tuh Teman-teman Bagian yang Viewer-viewer Pemula ya Iya Bila nonton itu Aku pernah tamatin Gagara aku Mungkin udah lama juga Nggak pernah main Apa Sorry Sniper Elite Sejak sekolah ya Aku kan Rindu Game itu Ketika itu kan Aku Rencananya Kalau di HP Aku main itu Cuman AetherS SX2 Aku itu Nggak mampu Rampu cuma 4 Emulator yang di Android ya AetherS SX2 Iya Aku udah pengen Main Sniper Elite Pas aku coba download Aduh Beratnya bukan main Terlalu berat sih memang Iya Pas aku udah upgrade PC Ya aku main deh di PC Sampaikan Sampai tamat Sampai tamat Bayangkan Sampai tamat Aku main dari jam 2 siang Tamatnya jam 11 malam Kayaknya Buset Itu full stream Full stream 8 jam Berarti penonton Bingung lah Berarti Karena kan Udah terbiasa Upload Monster Hunter kan Sekalinya Ada live gamenya Beda Iya ada yang tanya Bang kenapa gak main MH Aku bilang jangan dulu MH ya Sekali-sekali kita Ini dulu nostalgia Tapi pas Ini Lucunya itu aku main Ini Main Sniper Elite Lucunya itu Aku dihujat mulu itu Karena aku Aduh gagal mulu Aku di beberapa misi itu Sampai Harusnya itu Kalau mau paling cepat mainnya 3 jam 4 jam udah clear Aku 8 jam itu Gagal terus itu Lama juga ya 8 jam Lama karena Karena kemungkinan Udah lama gak main itu loh Jadi udah lupa Ini kan game perang Pake taktik strategi Ya Jadi ya Udah aku coba Pernah Tapi kayaknya Videonya udah aku hapus Itu Kenapa? Malu Ya Aduh Jelek banget ini Kayak Kala-kala mulu Gak usah hapus aja Itu kan baru awal-awal Jadi aku hapus Nanti aku main lagi Nanti rencananya aku main lagi Sniper Elite Tapi Tunggu waktu yang tepat Aku biasanya Kalau memang Jadwal Untuk game-game lain Nanti weekend Hari Sabtu itu Jadi aku Pernah bikin jadwal Senin sampai Jumat Wajib MH Mau dia old gen Mau new gen Sampai sekarang masih? Ya ini sampai sekarang Aku udah bingung juga Mau bikin jadwal ini Kalau Kan biasanya malam sih Paling Itu malam ya Iya Tapi ya tau kan Kayak aku bilang tadi Karena tugas dan aktivitas Yang Kadang mendadak Aku mau janji juga Takut juga ngingkar Agak susah juga Kita kadang kalau nge-save jadwal Sama sih Aku juga sampai hari ini Nggak ngasih Bikin kayak jadwal Senin main apa Selasa Sampai kami main apa Gitu-gitu Karena takut ini kan Entah ada hari-harinya Kita lagi kecapean Atau kita ada Perluan lain kan Ya Karena juga aku mau Ini sampai Ih Aku mau pulang Mau streaming dulu Tapi kadang aku Kalau udah rebahan Tempat tidur Kayak udah 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 payah Jadi Nanti aja deh Nanti aku nonton dulu Makanya itu Aku sering lihat channelnya Ini ya Kalau lagi streaming Om Dede Atau yang channel-channel lain Yang stream Aku sering mampir Keliling-keliling Di tiktok juga begitu Aku keliling-keliling Di tiktok Kasih give copy Banyak juga tuh Kita Soalnya kan tinggal Ini kan Pindah-pindah Livestream kan gampang Tinggal scroll-scroll kan Ya Nah itu banyak juga Itu old gen Yang main di tiktok gitu Aku mampir-mampir Kasih-kasih give copy Sapa-sapa Dapat juga Dapat temen juga Mabar Diajak mabar Aku join kalau free Kalau lagi Terus Pengalaman pertama kali Main Kan udah ada PC nih Pertama kali Ngumpul di Nugent Di MHW Karena kan Roomnya udah jadi 16 orang Lebih gampang cari Kawan gitu-gitu kan Orang lebih Udah join Gimana pengalaman Masih ingat kan Waktu pertama Main MHW Itu udah Seribu subs Oh ya Itu udah seribu Eh sebelum itu Berarti aku penasaran Pertama kali ngerasakan Seribu subs nih Karena pertama kan Ini musik Nggak nyampe seribu Terus di game Ternyata Dapat seribu subs Masih nggak Dapat seribu subs Itu pokoknya Aku merasa Perjuanganku Nggak sia-sia loh Oke Pikir Video aku semua Nggak guna Percuma Mungkin gamenya udah mati Udah lama Tapi Pelan tapi pasti Udah Udah naik pelan-pelan Udah ada ijo-ijo Semua ini Aku liat Ijo-ijo Lumayan Aku spam terus Spam terus Aku kan nanti Dimonetisasi Nanti kan udah Pakai PC juga Iya Kalau dari Livestream Dia pengaruh juga Dia hitungan jamnya Dia masukin juga Ya Dimasukin juga Ya sudah Aku spam Sejak aku Pakai PC Untuk upload video Kadang-kadang Jadi aku lebih fokus Ke live streaming Langsung Karena Memang dari Livestream Lebih Gampang Nyari itunya Yang 4000 jam Itu kan Kita juga Nggak sadar Sekali live Bisa duduk 2 jam Mungkin kan 3 jam Nanti besok Pernah Pernah 9 jam Wah Tahanan dok 9 jam Iya Itu karena Aku tidur siangnya lama Tapi orang Ada-ada aja ya Nonton Misalnya Kalau udah gitu-gitu Ada Itu aku pernah Bantu temen Itu main Ada itu Video Tapi aku pakai Lift vertikal Oke Aku lift vertikal Main FU Jadi aku bantuin Aku kan Prinsipnya kan Kalau main FU Sebenarnya kan Kalau mungkin orang lain Udah bosan Ganti game lain Tapi karena Aku sih sebenarnya Udah Mau pindah game lain Cuma aku pikir Banyak Masih banyak Peminat main FU Iya Jadi aku pikir Mending aku live streaming Biar mungkin Ada pada yang mampir Aku bikin konsep Jodol Bantu-bantu Maksudnya Yang terima orderan Itu Itu Aku lihat Lucu kali Lihat Andok Orderan hari ini Jadi lama-lama jadi spesial Tukang tarik Jadinya ya Iya Jadi Aku bilang Yang mau minta tolong Yang mau upgrade armor Yang mau push air Sampai bodoh Aku bilang Kalau aku lagi mood Silahkan join Yang mau join Mabar Infokan di grup discord Biasanya aku taruh di link Di deskripsi Iya Eh Aku sering-sering live streaming Eh Udah banyak juga ya ternyata Iya Udah banyak Ini Yang masuk di discord Iya Aku bilang Pantangan orang pada ngumpul kan Bahkan Sepu-sepu legend pun Ikut ngumpul juga Wih asik Jadi aku bikin Gak apa-apa disini ya Intinya kita banyak teman Have fun aja ya Jangan usah dibawa Aku prinsipnya Aku bikin grup ini Bukan untuk kita Kalau debat 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 pintar boleh Jangan sampai harus Menghina Ya Yang penting Jangan sampai personal lah Kan Nanti jadi panjang Urusan jadi grup Jadi gak asik kan Jadi aku udah bilang Teman-temanku di grup Kita disini Mau dia dewasa Bahkan juga Ada Ada om yang udah Berumur Lebih dari aku juga ada Di grup Udah kerja PNS ada Sampai anak sekolah ada Iya Karena lucunya Kalau grup game itu kan Orang backgroundnya kan Macem-macem kan Tapi Yang bikin seru itu Apa aja backgroundnya Kadang Berapa aja Umurnya Ya kita bisa seru aja Main sama-sama Apalagi kan bikin konsep Orderan hari ini Siapa butuh bantuan Itu lucu Siapa aja Jadi tertarik Join kan Iya Bikin pabaran Biarkan Wai Padang kok ngumpul Semua rame Kan ada juga Sebagian begini Ada yang Pemain MH Dia pernah Inbox ke aku Dia bilang Bang Aku Mau Minta tolong dong Aku bilang apa Pernah kayaknya di live streaming Aku udah lupa yang mana itu Udah banyak juga Video aku live streaming itu Jadi Dia bilang Aku mau minta tolong bang Boleh bantuin Pusah air enggak Aku bilang Boleh Silahkan join Kalau kosong kita Soalnya di sebelah itu Aku minta tolong Tapi katanya pakai tarif Leh Eh ada gitu-gitu Ada Pakai tarif ada Pasang tarif ini Durasi berapa jam Ada yang pasang tarif Berapa quest Hah Masa iya Ada Pokoknya ada Tanya-tanya teman-teman Yang lain juga deh Kalau misalkan Om pengen tahu Lebih detail ya Iya Iya Tarif ada ya Menarik sekali Kenapa Pakai-pakai tarif Udah Kalau mau Pusah air sampai tamat Sini Masuk sini Sini Main sekarang Main sama aku sini Udah Kalau kamu masih butuh Ini Nantikan banyak waktu juga Kamu ingin aja Group discord Dimana Lagi free Lagi memang Kamu butuh bantuan Aku juga disaat aku free Kebetulan teman-teman yang lain juga Pada siap membantu Kalau mereka juga lagi free Sudah kita sama-sama Bikin Akhirnya apa Saki mabar 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 Eh Udah jadi sepuh dia Enaknya gitu ya Maksudnya itu kan jadinya Kayak Walaupun main Tapi kan jadinya berjuang sama-sama Penonton Juga kan jadi Apa ya Jadi Respect lah Hormat lah Sama kita Nanti dia kan juga Berikutnya ada orang butuh bantuan Dia kan pasti akan Bantu juga kan Lama-lama komunitasnya Jadi Jadi baik Jadi baik jadinya Ya Rata-rata yang mabar sama saya itu Teman-teman itu Weh Semua udah pada Punya grup sendiri Jadi aku bilang Seandainya Kalian masuk grup diskur Nanti aku siapkan Ijasa deh Lulusan dari grup Lulusan dari grup Lulusan dari grup ini Jangan lupa Sampaikan ke murid-murid Baru Kalau Ikuti Aku cuma berjanda doang ya Intinya Aku prinsipnya Aku bantu Udah Ada Sebagian Itu ada temen yang Dia udah Bikin grup sendiri Di whatsapp Dia juga sering tanya-tanya Ke aku sih Lewat grup diskus Sekali-sekali Kau bilang gimana Grupnya Aman kah Dia bilang Aman Oh yaudah Lanjutkan Intinya Bantu-bantu aja Hevan aja Itu bisa bikin Apa ya Nyebarin Inilah ya Nyebarin Solidaritas Main-main Sama-sama Yang seru Hevan semua Iya Hevan semua Jadi aku gak mandang Dia ini Dia itu Kadang yang toxic juga Aku aja kemain Gak apa-apa Intinya Kalau kamu terlalu toxic juga Aku bilang Jangan gitulah Kalau kamu butuh bantuan Bilang baik-baik Nanti dibantuin Aku gak butuh apa-apa Ini aku sekedar membantu aja Mabar Atau join Kan aku kasihan Yang lain Kan Aku Ada yang bilang gini Gak ada yang mau bantu Sulit banget Kok susah banget Ya Sudah sini Kadang kan takut jadi beban Aku gak gitu Kadang aku bilang Memang kalau memang Beban di orang Jujur aku memang beban Karena kalau beban Kamu itu Main aman aja Atau diam aja di camp Udah tenang aja Super carry Nah kalau di live streamku Aku yang jadi beban Biasanya Aku kan suka bilang Sama kawan-kawan Aku tuh mainnya gak jago Speedrun aku gak pandai Teorinya aku mengerti Tapi kalau main Pasti kelepasan terus Jadi aku selalu bilang Kalau ngekar itu Batasnya tiga kali Aku pre-order dua Ngekar itu Aku yang punya itu Intinya kan Kita cari Bukan terlalu seriusnya Tapi pola permainan itu Berbeda-beda gitu Kita gak harus memaksa Harus jadi jago Untuk jadi Pro player Atau gimana itu Kita harus butuh Waktu ya Kan gak langsung gitu loh Kita harus butuh Waktu berapa hari Latihan Oh lawan monster ini Berapa hari baru clear Nah itu kayak gue bilang tadi Di video awal-awal itu Aku Kalau monster susah Aku cari sampai dapat Tom Biar nanti aku Bikin videonya Tau-tau Oh ini berhasil Langsung Bikin contoh Seperti itu Kalau ketemu sama teman-teman Yang masih belum bisa Kalau memang masih belum Jangan dipaksa Kalau memang kamu Pengen naik HR Atau apa Udah Tunggu aja di game nanti Biar saya yang mainkan Ada juga teman-teman Sepulain yang bisa membantu Untung saja mereka juga Gak merasa terbeban Ya aku minta tolong Sebabnya aku juga kan Suka ngebantu Iya lah Itu otomatis kan Jadi magnet Maksudnya jadi ngumpulkan Orang-orang yang Juga mau ikut bantu-bantu kan Apalagi koes yang susah-susah Gitu Jadi gini om Aku juga kan Pas main FU Juga dibantu juga Iya Aku juga bantu Jujur Karena Kalau mau naik ke jiran itu Gak mudah Jadi aku ada teman-teman Apalagi jaman FU Bukan dengan segala Keterbatasannya Kebrutalan monster Iya Aku harus akui Sepul-sepul dulu itu Pas rilis pertama Itu memang legend banget Gimana caranya orang itu Bisa jago ya Mereka konsisten banget Terus masuk ke ini MHW Karena kan lebih ramai nih Bisa 16 orang Pengalamannya gimana MHW Kalau MHW Aku belum lama sih mainnya Sebenarnya om Lompatannya kan agak jauh kan Karena kayak Pertama Kalau mis kita main MHW Otomatis Yang main kan Udah pasti punya PC juga Punya internet yang kuat Gitu kan Beda dengan Kayak kita main Masantar Freedom Unite Atau portable 3 Atau double cross Misalnya Karena penontonnya lebih rame Soalnya orang bisa main Pake HP kan Bisa join gitu kan Iya Nah pengalamannya Kayak mana Andoks Pertama kali Lompatannya itu Beda jauh gak Oh beda banget om Aku mainnya gini Pertama itu Aku terlalu jauh Lompatnya ke MHW Sebenarnya aku Mau konsisten Berurutan gitu Oh oke Kemarin kan aku Main di FU Terus Setelah FU Ke portable 3rd Tapi udah tamat Portable 3 Portable 3 Kemarin udah tamat Tapi Akun kehapus lagi Iya Tapi udah ngerasa Ya udah ngerasa Setelah ke Pertiga Aku lanjut ke Double cross Oke Double cross paling favorit Double cross Nah double cross Ngestack Aku belum lanjut Teman-teman Yang udah pada nunggu Kapan double crossnya Aku langsung lompat Ke MHW Aku bilang nanti ya Aku coba double cross Aku coba dulu ke World ya Karena lagi rame-rame Aku main lah Di MHW Disitu kan Di discord Aku udah Aku bikin Aku minta tolong Sama Temanku juga Ada juga Admin ya Aku tambahin admin 1 Di grup discord ku Biar monitoring Grup Bantu-bantu Ada aku jujur pribadi Aku belum terlalu tau Untuk Ini ya Atur-atur discord juga Aku cuma tau Ngumpulin doang Aku bilang Sama temanku itu ya Karena kadang kan Gampang kacau tuh Ada yang nanti Accountnya Apa Kena Kena hack Gitu-gitu kan Terus juga sambil bantu Jaga-jaga Keamanan grup lah ya Ya Tambah room lah Misalkan Oh tambahin room Buat ini MHW Tambahin aja ya Nanti mungkin ada Sepu-sepu yang dari MHW Bisa join disitu Ini bukan malam Ya MHW Mau MHRise Pokoknya dibikin semua roomnya Masing-masing room Biar rapi gitu loh Monitornya Ya Betul Ya Nah jadi Disitulah aku Ngajak Ada temen Yang Main MHW Aku diajak Pertama Pertama mengenal dulu Aku Main Apa Belum Iceborne Waktu itu Pertama kali Nyobain senjata apa Pertama di Base game Pertama kali Aku konsisten Akal aku kan Hobi pake hammer Juga di Old Gen ya Oh bukan Lightbow gun Kadang-kadang aku sering Lihat pake lightbow gun Malah Heavybow gun Oh Heavybow gun Oh iya Lagi heavybow gun Iya Kalau Pertama karena Saking Aku hobi pake hammer Di Old Gen Biasa Evo kau Kau hobi banget Pake hammer Enak Soalnya monsternya Bisa pusing kan Kita bisa hantam terus Puas lagi Kalo kena Ya Pokoknya Hampir ini lah Nah Aku main lah MHW Main MHW Pake hammer Pertama aku pake hammer Dulu Spam HR Wih Aku liat Ada yang bilang Ini MHW Kalo dibandingin Dengan Old Gen Katanya MHW Udah kayak Dimanjakan gitu loh Iya banyak perubahan Memang kan Banyak perubahan Contohnya Gak perlu Lawan monster Kita itu Gak perlu pake Wedstone Gak perlu Bawa Wedstone nya Gak bisa habis Iya Jadi gak usah Bawa Wedstone Wedstone itu Unlimited Jadi Unlimited Terus E-Link bisa jalan E-Link bisa jalan Wih Lian juga ya Pokoknya kok Aku main Old Gen Kayak main New Gen Kok agak lebih Diringankan Fitur-fitur yang bikin Sakit hati di Old Gen Kok bisa Kalo minum Dia gak perlu Banyak gaya lagi Itu pokoknya Berbagai macam Terus ini Yang paling aku Merasa Agak puas Sedikit Katanya Senjata HR Yang dari MHW Yang masih Pasnya satu ini Yang belum Katanya itu Bisa sampai Ini HR ya Sampai selesai Cerita Yang Defender Ya Memang betul Bisa aku Konsisten disitu Pakai Hammer Aku dibantuin Sama Wih Sepu-sepu Yang WMR nya Udah Wih 700-800 Wah Udah sepuh kali Udah bingung Mau ngapain Biasanya itu Ya Aku Waktu itu Pas Ketika Selesai dari Hammer Aku konsisten Pakai Longsword Di Iceborne Oh Mulai itu Cinta Longsword Iya Sampai Pakai Longsword Terus Main Pertama aku pake Longsword Yang ngestun itu Apa Support Yang mana ya Tobi Karachi Viper Tobi Karachi Paralyser Paralyser Oh oke Paralyser Aku pake itu Terakhir aku liat pake Switchaxe Udah mulai geser lagi Belum Belum Oke Masih Longsword dulu Oke Jadi Aku upload video MHW Pertama kayaknya Baru satu deh Oh karena kayaknya Sisanya live semua ya Ya Cuman satu doang Itu karena Aku Penasaran dengan Fatalisnya Wess Aku pertama Wih pertama main Fatalis Pake armor Velkana Anjir gak guna Orang dia lemah Sama api Kenapa Karena habis-habisan Kalau kayak gitu Dibantai Pokoknya aku pertama main Brutal-brutal dulu Aku coba Coba Cari aku liat Senjata yang pas Ya sebenernya aku juga liat Wih ini Senjata apa ini Kok Dia kok Kalau nempel ke monster Kayak meledak-meledak itu Oh senjata blast Itu SA Oh Switchaxe Ya Wih senjata apa ini Kayaknya mantap Ini udah bisa bikin Petasan di muka monster Iya gak pernah turun lagi Pake mantle Tempel Aku coba deh Main itu Aku pake Setelah dari LS Lama Ya Aku coba main SA Nah Disitulah aku masih Sekarang masih suka SA ya Karena memang nyaman banget Soalnya Kalau Pake Switchaxe Switchaxe memang brutal sih Makenya Gak ada satupun Aku liat gerakan Switchaxe itu Yang untuk Bertahan hidup Atau counter-counter Atau peri Tahunya tuh muka Cool aja Atau gak Meledak-meledak Kayak gerakannya Pokoknya itu Kalau apa Kayak Icon bar nya Udah penuh Saatnya nempel Jadi Ini untuk MHW Aku masih nyaman Dengan SA Walaupun nanti Kemari-kemari Aku tetap bakal coba Senjata lain Yang Bisa Kita pake Untuk Monster Lawan Momon-momon lain Jangan cuman itu-itu doang Kadang-kadang kan ada Senjata yang Emang gak cocok aja Misalnya Kayak Orang yang biasa Pake great sword gitu Tiba-tiba lawan monster yang Kecil Banyak bergerak Kayak siapa ya misalnya Odogaron Misalnya gitu Terpaksa harus ganti Ke senjata yang Mukulnya cepat Jarangnya pendek Kalau aku sih Karena udah terbiasa Dari old gen Cuman 4 senjata Kayaknya Apa aja Long sword Kalau di old gen Dual blades Oh dual blade Oke Long sword GS Sama heavy bow gun Tapi Kalau Pas aku main New gen ini Aku Belum Aku udah Belum sempat coba lagi Senjata yang lain Aku cuman pake SA doang Jadi aku pikir Nanti aja lah Kalau mungkin Latihan kan Kita kan pake senjata ini Tergantung dari Movement monster nya Kan beda-beda Bergerakan harus butuh Proses juga kan Kita latihan Sampai berhasil Nah Berdana Aku lawan fatalis Pake SA Itu kenapa aku Upload baru satu video Untuk MHW Ya aku lawan fatalis Pake SA Oh disitulah senjata Yang paling pede lah Jadinya ya Iya Wah Aku udah pede lah Fatalis pake Inilah SA Bisa ini Makanya aku selalu Lawan fatalis Harus pake SA Karena lagi Enak-enaknya ya Kalau untuk long sword Aku belum terlalu Kalau di new gen Tapi intinya Aku udah rasa Bisa udah nyaman dikit Tinggal aku Menyesuaikan aja Kalau aku lawan monster Yang penting Latihan-latihan aja gitu loh Cari movement yang pas Intinya Untuk sekarang Dari semua senjata Yang aku pake Di new gen Di MHW ini Ya SA sih yang Keren Nah ini kan kemarin Gamescom Udah Udah nampilin Sama channel monster hunter Kan udah nampilkan Showcase Video showcase Semua senjata baru Nanti ini Untuk monster hunter Wild tahun depan Gimana Andos Udah liat semua Belum semua sih Om ya Belum semua aku Lihat Kan dia konsepnya juga Kan pake dua senjata tuh Iya Nah itu kira-kira Tahun depan Kayak mana Pilihan senjatanya nanti Oh Kalau aku orangnya itu Aku mau Coba-coba Semua dulu Oke Tentunya aku gak bisa Gak bisa bilang Harus senjata mana Yang ikonik Karena kan setiap Setiap gamenya Terbarukan Walaupun senjatanya Sama kan Movemennya kan beda juga Mungkin Jangan-jangan Dibilang disini Ah senjata ini Dulunya keren Eh berikutnya di nerf Gak tahu gimana Oke Ya jadi Aku itu kayak Di old gen Old gen aku hobinya hammer Kalau di new gen Lumayan sih hammer Tapi aku sekarang kan ke SA Iya Ya Jadi Kalau di wild Pokoknya aku bakal Coba semua Terus aku konsis Yang mana dulu Intinya nanti Aku gak bisa bilang Oh senjata mana Ya aku lihat dulu ya Pakai yang mana dulu Kalau ini nyaman Udah ini aja dulu Soalnya kan Kadang-kadang kan Apalagi di awal game Farming kan masih agak susah kan Ya Jadi pasti Pada orang-orang Pada nentuin dulu kan Pakai sejarah ini dulu lah Nanti baru ke endgame Baru coba-coba Iya Nyamannya yang mana Pernasaran gak sama Swissax nya Yang di wild Brutal loh itu Itu SA di wild Masih ada kah Katanya dihilangin bukan SA nya masih ada Gerakannya makin brutal Andoks Dia yang Kalau udah mode Kapaknya Yang panjang Dia juga bisa meledak-meledak juga Tapi gerakan yang nempel-nempel Ke badan monster itu Dihilangkan Oh Diganti jadi gerakannya yang kayak Di Jaman-jaman kayak kita main Portable 3 Dia ngedakinnya itu dari Apa Nggak nempel ke monster Jadi ditusuk ke arah monsternya Baru nanti meletus Cuma diganti sama yang lain Gerakan Nah nanti deh aku Kalau memang udah dirilis Karena aku udah bilang sama teman-teman Yang lain Mereka juga nanya hal yang sama Aku bilang Pokoknya nanti Spill sama-sama Kalau aku udah beli gamenya Tapi aku mau upgrade Bisi dulu Semoga lah Masih ada waktu lah Bisa lah Iya Banyak Masih panjang waktu Panjang Masih Terus juga kan Biasanya kan monster hunter Kalau baru dirilis Setahun ke depan tuh Pasti masih rame aja Karena dia kan statusnya masih baru Pemain juga Pasti datang terus Setiap bulan kan Oh Pasti Monster Hunter Freedom Unite aja Sampai sekarang masih Ramai yang main kan Apalagi Karena aku lihat MH Old Gen itu FU itu kayak Nggak termakan zaman gitu loh Aku perhatikan Keras sih Memorinya Memang dalam gitu Ingatannya di orang-orang Iya Karena itu kan mimpi buruk Player-player semua tuh Jaman-jaman PSP Makanya Nostalgia banget main ini Karena kalau ngomong bilang Game ini memang udah jadul Tapi kayak nggak termakan zaman gitu loh Bisa menyesuaikan dengan Game-game online Jaman sekarang Nah jadi Terus seru-seru aja kan Kita kan main online Aku malahan ketemu banyak Yang udah veteran Udah punya anak Udah umur Ada yang umurnya 45 kayaknya ya Lumayan jumuh gak ya Nggak ada Ada yang umur 45 Berarti waktu pertama kali Freedom Unit keluar Udah berkeluarga juga Itu orang berarti ya Kayaknya Kuliah Kuliah katanya pertama Oh kuliah Oke Dia itu 2000 Lupa 2012 2011-2012 ya Kalau nggak salah ya Ya Sekitaran itu Beda-beda dikit lah Makanya aku kayak Wih Ternyata Aku juga gak merasa tua juga ya Ada juga yang lebih tua Jadi aku gak merasa kesepian Aku sering ini ya Nge-prank gitu Atau Sedikit-sedikit Gimana ya Bercanda Bilang Wah Ternyata Ada juga yang udah veteran ya Dimanding saya ya Ternyata aku gak merasa sendiri gitu Kalau aku biasanya sering ketemu Yang veteran-veteran tuh Di grup yang Internasional Yang bule-bule semua Itu rata-rata Nanti Monster Hunter ini Bakal keluar Aku bakal cuti Main sama anakku Gitu-gitu kadang-kadang tuh Apalagi jaman-jaman Monster Hunter Rise keluar tuh Aku paling lihat Baru kaget aku disitu Ternyata Banyak yang usia-usianya lebih tua Nikmati Monster Hunter Bahkan udah punya anak Main barengan mereka jadinya Itu kalau menurut aku Itu bapak-bapak jaman now ya Seru kali masih kayak gitu ya Bapak-bapak jaman now Kayaknya aku juga bentar lagi Jadi bapak nih Wih Jadi selamat Aku bakal Aku bakal ini juga Mungkin ya He-fun sama keluarga Kalau untuk main Ya main game Jadi Ya ikuti Intinya gini aja Hobi Ini kan namanya juga hobi Hobi kan gak mengenal usia Jadi sampai Mau umur berapa Oh hobinya main Gak jadi masalah Intinya itu Yang penting bikin happy Ini happy Tapi ingat juga kan Keluarga jangan sampai Udah kasihkan main Lama-lama piring Kena kepala ini Bila terangat istri Kelak ini Kau kasihkan main ini Jangan sih Aku konsis aja nanti aku Udah nikah Aku tetap main MH Streaming Tapi gak terlalu fokus Juga untuk Lalu gimana Cuman sekedar Have fun aja Jangan terlalu juga ini Karena udah nikah kan Kebutuhan juga beda-beda Pastilah Batasan tetap ada lah Tapi aku paling suka itu Dengan konsep Undocs itu Have funnya itu Gak pernah tinggal gitu Entah lagi live stream Atau Ya sama keluarga Atau emang lagi main sendiri Menarik ya Konsepnya Undocs ini karena udah mau Sejam udah 50 sekian Biar gak kepanjang Paling nanti aku Tanya inilah terakhir Kedepannya channel Undocs Free Gaming Planningnya kira-kira Ada apa-apa aja nih Yang bisa di-share Ke kita-kita yang nonton Selain itu nanti Apa ada yang lagi Dikerjakan untuk Entah bikin Rekaman baru kah Atau program baru kah Nanti Ada yang bisa di-share gak Ke kita Oh kalau aku Untuk channel Channel ku ke depan Yang untuk channel ku Jadi Tetap konsist aja Untuk Streaming Oke Video-video masih Tetap upload lah ya Waktu itu aku lihat Ada Jackie Chinstone Master Juga aku lihat Masih jalan berarti Yang emulator P1 ya Masih ada Tapi aku pakai Ini Pakai Dark Station Oh iya itu bagus itu Untuk versi PC bagus Dibanding Dibanding FPSXE FPSXE itu dia Cuma bagus di HP doang Kalau menurut aku Oh iya 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 Aku sering lihat si orang Banyak banget Oke berarti upload video Tetap lah ya lanjut Itu apa Rutin apa gimana Kalau di saat ada Waktu Palingan kan Satu minggu Gak tiap hari juga sih Iya 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 Kalau upload itu Satu minggu Tiga kali Oke Intinya adalah Sambil-sambil game Game nostalgia juga lah Berarti ya Sambil streaming Upload Tetap konsisten Intinya masih Jalan lah Kalau game yang Akan dimainkan Dalam waktu dekat Apa lagi Kira-kira yang selain Monster Hunter Rencana sih Aku pengen main Kemarin aku udah Mau main Wukong Oke Bisa jalan Ya aku pas beli Pas di-release Aku beli kan Ya Hancur bukan main Buriknya Itu Itu kalau PC ku bisa ngomong Pasti udah ngomong Gini sama aku Bang udah bang Udah bang Jadi aku bilang Aduh Gak usah deh Tambahkan saiznya 128 GB Iya iya Aduh aku udah Setel ke Low Reso Bayangkan Tetap burik In cinematicnya Itu nge-lag Frame drop parah Jadi Udah lah Aku uninstall dulu ya Aku uninstall dulu Karena udah kelebihan Internal memory PC ku Jadi Aku main game aja Jadi aku pikir Yang penting game nya Udah kebeli Nanti kalau upgrade PC Aku bakal streaming juga Wukong sih Kan masih masih Bagus itu Apalagi kalau di Apa Kalau dia udah Apa Enggak lagi live aja Berat Pas di-streamingkan Kan makin gak bisa Jalan kan Nyantai aja Itu game pasti Gak mati Itu aku yakin Bagus itu game Parah banget Aku kayak Putus asa Aku ini Main game lain aja Yang memampu dulu lah Oke Wukong Kalau yang lain Selain itu apa Kemarin Outlast udah tamat ya Untuk game kedepan ini Kayaknya rencananya Aku main Ini deh Game-game nostalgia PS2 dulu Banyak yang belum Kumaainin Bakal kumaainin lagi Kayak Silent Hill Silent Hill Tenchu Banyak Wih tencu bagus tuh Tencu World of Heaven Apa juga ya Pokoknya RE Udah pernah ya RE4 Udah sampai dua kali Streaming Aku pake horizontal Sama Oh enggak Yang pertama Aku hapus Yang dulu Horizontal Aku ganti ke vertical Itu Vertical streaming Aku udah tamatin RE4 Udah dua kali Yang kedua Barusan kemarin Aku pake Ini ya Konsep Kita baku hambur Baku hambur Masal ini Aku pake Infinite Jadi semua senjata Yang udah kebuka Di RE4 Itu Mohen Canon PRL Infinite Launcher Hand Canon Yang udah Senjata bonus Aku pake Semua Selama Lep Sampai ada Yang bilang Wah nge-cheat Bayan Ya udah Cari aja Gimana Gimana caranya Aku nge-cheat Terserah Aku have fun Aja Harus Ngambil Semua orang Punya Komentar Berbeda Berbeda Entah ya Boleh apa Yang penting Aku bawa Hevan aja Gak perlu Toksi Oke berarti Next time nya Bakal masih lanjut Nostalgia Iya Tergantung Pokoknya Mana yang lagi Pengen lah ya Pengen aja Kalau mood aja Aku bukan Cuman langsung Keman ku aja Aku tanya teman-teman Game apa bagus nih Ada yang bilang Main ini Apa itu Katanya Yang di PSP Game top Obscure Obscure Aduh aku belum pernah Coba lagi Ya nanti ya Kalau ada waktu Oh ya request-request Dari penonton Yang mana Selain Biar gak boring Kalau mau serantar terus Juga Kadang kita yang sendiri Juga Kenangan Juga Coba game lain Oke Andox Makasih banyak Andox ya Waduh udah malam Aman-aman Makasih banyak Bagi-bagi ceritanya Andox Menurut nanti Banyak juga Kesempatan lagi Kita main-main Sama-sama ya Atau singga-singga Di stream Lanjut aja Kalau misalnya lagi MHW Join-join aja Freedom Unite Juga kita belum ada Lanjut lagi ya Terakhir aku juga Belum ada lanjut Freedom Unite Sebenarnya kalau Kalau main MHF Itu ya om ya Kadang kan gak enak Kan udah ada yang join Jadi kalau aku gabung Kan gak enak Mungkin masih pengen main Ya udah lanjut aja dulu Iya ya Kadang-kadang kita gak enakannya Karena satu room Masuk rempat kan Pasti penuh-penuh aja Jadinya kan Kalau aku udah masuk Ya kasihan kan Temen yang satunya Kan dia lagi diganti Di apa Di Di Ternyata Masuk udah full Iya Nanti kita jadi gak enak Iya ya Oke kalau gitu Makasih banyak Andox ya Mudah-mudahan nanti Lancar-lancar tahun depan Semoga bisa terkejar Upgrade misinya Main kita sama-sama lagi Kumpul-kumpul Men Yap Tetap pasti itu Ah gak mungkin ketinggalan Joi dong Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa